Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Lina Erliana Nah di sharing is caring kali ini kita sudah kedatangan kakak alumni Angkatan 15 disini ada Kak Nabila Halo Oke sebelum kita sharing is caring nih Kak Nabila Mungkin perkenalkan diri dulu siapa adik-adiknya nih yang nonton video ini Dulu Kak Nabila kelas berapa mungkin Sekarang lagi studi apa? Silahkan kak Halo semuanya perkenalkan nama ku Nabila Fashion Vida Biasa dipanggil Kak Nabila atau Kak Nabila bisa Dulu dari kelasnya kelas Sipanam Sekarang lagi studi di Universitas 11 Maret Jurusan D3 Agribisnis Fakultas Sekolah Vokasi Oke D3 Agribisnis di Universitas 11 Maret atau UNS ya kak ya Nah kemudian sekarang semester berapa kak? Sekarang lagi naik semester 3 Semester 3 oke Nah sebelum kita ngebahas tentang Agribisnis Apa aja yang dipelajari dan sebagainya Mungkin ibu mau tanya dulu Dulu Kak Nabila kan diterima di jalur apa kak? PMDK PMDK UNS ya Yang mana PMDK ini adalah seleksi jalur rapot mandiri Yang diadakan oleh si UNSnya ini Nah sebelum diterima di jalur PMDK atau sebelum mencoba di jalur PMDK UNS Karena bila nyoba apa aja sih jalurnya kan banyak banget tuh Selain UNS yang membuka jalur seleksi rapot mandiri Ada banyak IPB, UNDIP, UI dan sebagainya Nyoba apa aja kak? Kalau yang pertama itu kan ada SNMPTN ya dulu Nah itu nyoba itu dulu SNMPTN Itu dulu ngambil jurusan perencanaan wilayah dan kota Terus ikut SBM juga pernah Itu juga jurusannya sama tetap pengen PWK Dan itu ditolak ya kak? Ya ditolak dua-duanya Terus kalau rapot itu waktu itu ikutnya ada 4 universitas Yang pertama UNS, terus IPB, terus UNDIP sama UGM Sama UGM, oke berarti kalau ditotal ada berapa 5 kali ditolak? Yang ke-6 diterima? Yang enggak, yang diterima itu oh iya sama Potekes Sama Potekes 2 ya? Iya, Potekes Jakarta 2 sama Potekes Jakarta 3 Nah kalau ditolak itu ditolak semua yang keterima itu cuma Potekes Jakarta 3 sama WNSnya ini Oke dari 8 yang ditolak 6 yang diterima 2 Oke jadi ternyata begitu ya Yang namanya perjuangan perlu yang namanya ditolak dulu baru diterima gitu Enggak ada yang langsung ya ada mungkin yang beruntung diterima langsung gitu Tapi juga ada yang harus perlu effort lebih lagi Nah kenapa sih kan Nabila pada saat itu ngambil jurusan agribisnis? Sebenarnya enggak ada bayangan ya bawahnya ngambil jurusan ini tuh enggak ada Bayangan mau agribisnis sama sekali tuh enggak ada Karena kan dari kemarin udah banyak buat ditolak dari SNM Terus yang rapot-rapot itu udah banyak ditolak Terus SBM juga udah ditolak Terus akhirnya ya waktu itu kan pengennya sebenarnya DM4 demografi dan pencatatan sipil UNS Cuma ternyata di PMDK itu enggak ada Enggak ada jurusan itu ya Tapi tahun kemarin sebenarnya ada Yang sebelum angkatan aku itu ada Cuma yang ini tuh enggak ada Tiba-tiba Hilang Pas tahun Nabila tuh hilang Jadi kan kaget aduh mau milih apa lagi nih Udah enggak ada yang pengen lagi Terus akhirnya milih karena rapot coba-coba aja ya kan Siapa tahu emang rezekinya gitu Jadi nyoba ngambilnya D3 agribisnis sama waktu itu D3 teknologi hasil pertanian Soalnya yang dicari waktu itu akreditasinya sih bu Akreditasinya yang bagus kan kebetulan agribisnis tuh udah A Jadi yang dicari akreditasinya terus kayak udah tanya ortu juga Katanya enggak apa-apa yaudah Akhirnya ambil itu Mau udah nekat aja gitu nyoba-nyoba juga Terus ya ternyata rezekinya disitu Oke Nah akhirnya yaudah diambil agribisnis Terus di Poltekes yang diterima jurusan apa kak? Poltekes waktu itu yang diterima teknologi laboratorium medis TLM ya teknologi laboratorium medis Nah kemudian kak kenapa pada akhirnya kan diterima 2 nih Akhirnya milihnya WNS Karena kan dari awal sebenarnya udah pengen WNS Dari kelas 10 itu udah pengen banget WNS juga kan Karena udah sering juga main ke kampusnya ngeliat-ngeliat oh bagus Karena pulang kampung ya di Solo ya Iya kampungnya juga di Solo Jadi kayak ya yang terus juga biaya hidupnya tuh di Solo kan juga murah-murah gitu Jadi akhirnya kan mutusin di Solo karena Di Jakarta kan Poltekes ya Bu? Poltekes Jakarta A3 di Jatiwarna ya Nah itu kan biaya hidupnya juga mahal Waktu itu kan gak boleh PP juga Jadi akhirnya yaudah sekalian pulang kampung lah gitu Sekalian di kampung jadi yaudah Minya WNS karena emang udah dari dulu pengennya juga di WNS gitu Jadi TKT yaudah WNS-WNS ya Yang lain gak tau dah Karena dari awal tuh terfokus ke UNE semua Yang ke yang lain-lain tuh hanya alternatif pilihan Plan B lah ya gitu Anggaplah seperti itu Nah kenapa akhirnya agribisnis? Karena kan ngeliat prospek kerjanya juga ya Bu? Ternyata agribisnis ini prospek kerjanya luas banget juga Kan orang mikirnya mungkin Ah nanti jadi petani gitu kan Iya betul Paling belajar sawat Ternyata udah gak kayak gitu itu pemikiran Udah lama banget udah kuno banget pemikiran kayak gitu Agribisnis tuh kerjanya apa ya Luas banget gitu Karena sebenernya orang-orang mikirnya ini tuh prodinya IPA Kayak Scientech-Scientech gitu Tapi ternyata Dominannya itu sosum Jadi yang anak-anak IPS atau yang sosum itu bisa Kalau mau masuk agribisnis Oke jadi sebenernya agribisnis itu Orang berpikirnya tuh agribisnis Scientech Padahal ternyata setelah ke Nabila masuk Anak IPS pun boleh Malah lebih banyak dominannya agribisnis itu untuk ke sosumnya Karena kan kita belajarnya dari pemasarannya Oke Kayak gitu-gitu penjualannya gitu-gitu Marketing segala macem itu kan masuknya karena sosum gitu Oke Terus juga bisa kerjanya juga macem-macem bu Nanti kayak kita bisa kerja ke perbankan gitu juga bisa Oke Akutansi gitu juga bisa Terus yang agrofarmaka permasinya gitu juga bisa Karena kan kita juga belajar tanaman obat herbal kayak gitu Nah tadi disebutkan Kak Nabila di perbankan bisa gitu ya Bisa Nah itu sebenernya memang banyak banget tuh tanya yang tadi yang Kak Nabila sebutkan Memang apa sih sebenernya yang dipelajari sendiri setelah Kak Nabila masuk ke Prodi ini gitu kan Tadi kan udah ada nih bisa kesini bisa kesini gitu kan prospek kerjanya Memang sebenernya apa yang dipelajari di agrobisnis itu sendiri Nah kan yang pertama pasti kan tentang ketanian juga ya budidayanya segala macem Dari kita nanem terus nanti kita perawatan tumbuhannya sampai panen pasca panen Itu nanti ada pelajarannya terus sama marketing penjualan produksi Tapi di samping itu karena kita juga belajar bisnis kan ada marketingnya juga ya bu Penjualan segala macem nah itu juga kita pelajarin jadi nanti belajarnya tuh kita juga nginput-nginput yang kayak data-data statistikanya Ada belajar ilmu IT-nya juga ya berarti Ya IT-nya ada ilmu ekonominya juga ada Terus Pelajaran-pelajaran kayak etika-etika dunia kerja itu ada karena kan terfokuskan kita kan di tiga agribisnis Oke oke Karena vokasi jadi juga ada pelajarnya kayak etika kerja itu kayak gimana Oke Yang baik tuh nanti kalau kita kerja di perusahaan tuh etikanya kayak gimana Oke Itu ada kalau IT juga ada karena kan pemasaran jadi kita kayak marketingnya bikin web Bikin cara branding yang baik tuh kayak gimana biar produk yang kita jual tuh bisa dipasarin dengan baik gitu bisa terjual dengan banyak yang minat gitu-gitu Itu nanti juga kita belajar kayak gimana caranya bikin kayak brand yang baik logo segala macem produk yang baik kemasan yang baik Desainnya juga berarti desain grafis belajar ya Oke ternyata banyak banget yang dipelajari ya nggak cuma sekadar biologi gitu tanaman tumbuhan nggak cuma itu ya nggak berhenti disitu Tapi ternyata belajar akutansi pemasaran ini ada kaitannya juga dong sama jurusan lain seperti kayak komunikasi Terus tadi belajar IT ada teknologinya berarti dong gitu Kemudian ekonominya pemasarannya brandingnya ya kan berarti luar biasa sekali ya nih jurusan ini yang mungkin persepsi dari kita Kebanyakan yang nggak tahu itu ya agribisnis ya tentang tanaman tumbuhan jadi petani gitu ya jadi pembajak sawah dan sebagainya ternyata nggak kayak gitu ya Mungkin adik-adiknya pengen ngambil jurusan agribisnis tapi pengen suka dengan mata pelajaran yang mungkin kaitannya sama yang tadi Kak Nabila sebutkan mungkin bisa cocok nih ke agribisnis gitu ya Kak ya Terus apa sih mungkin yang apa namanya yang menjadi kesulitan sendiri yang dipelajari di agribisnis Kak Kalau kesulitan mungkin karena kan ini ada matku juga mata kuliah itu ngitungan gitu Bu paling awalnya kesusahannya karena itu tapi kan karena kita mau belajar ya belajar Nanya-nanya juga sama kating ini kayak gimana caranya Kak terus nanya-nanya dosen juga ini gimana nah yang paling ya kesulitannya itu Bu kayaknya ada pelajaran akutansi juga kan Betul betul kayak kaget awalnya kok ada akutansi pada agribisnis nah itu ternyata kita belajar akutansi itu susah juga bu itung-itungannya kayak kan ada soalnya matkul akutansi nah itu paling kesusahannya sama kalau laprak karena laporan praktik praktikum itu kan banyak banget kan apalagi fokasi itu yang paling banyak kan prakteknya ya Bu 60% hampir praktek terus gitu kalau lapangan ke ini laporan praktikumnya itu paling kalau yang numpuk-numpuk jadinya bikin pusing bikin stres tuh itu karena banyak banget laporan praktikumnya praktikumnya lebih banyak daripada teorinya tapi itu mungkin ya euforianya mahasiswa ya banyak laporan banyak tugas gitu ya masih masih umum lah ya gitu cuma mungkin tergantung dari bagaimana nih kita menyikapinya jadi kalau kalian misalnya udah terjun ke dunia mahasiswa jangan berharap nanti nggak ngerjain tugas ditegur tuh sama dosen seperti ditegur sama guru waktu SMA gitu kan nggak ngerjain tugas nggak ngikut ulangan gitu ya Kak ya karena laporan praktiknya banyak kalau kalian mau selesai ya harus punya manajemen diri yang efektif dan efisien ya masing-masing orang beda-beda seperti itu ya Kak ya kemudian kalau pesan buat adik-adiknya nih yang pengen ngambil jurusan agribisnis apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang mungkin pertama niatnya ya maksudnya kalau misalkan emang emang minatnya di jurusan ini jurusan agribisnis ya udah dijalanin aja gitu maksudnya diambil apa jangan takut gitu maksudnya jangan takut nanti belajarnya susah atau apa tapi karena kalian udah jalaninnya dengan enjoy dengan enak pasti bakalan lancar-lancar aja gitu dan yang paling penting mungkin niat belajar juga kalau emang belajar emang udah niat belajar yang bener belajar yang emang mau belajar gitu mau tahu banyak hal pasti bakalan enjoy gitu kuliahnya dan yang paling penting juga restu orang tua restu orang tua paling yang utama gitu setiap mau ngambil jurusan apapun itu pasti harus didiskusikan dulu sama orang tua jadi jangan kayak ego sendiri gitu karena restu orang tua tuh bener-bener yang utama banget gitu karena kalau harus nggak ngerestuin kita di jurusan ini takutnya nanti menghambat kita di kuliahnya atau apa karena harusnya belum yang ikas atau apa jadi yang paling penting juga restu orang tua gitu jadi restu itu juga paling utama di apa selain dari faktor yang lain yang tadi kan Nabila sebutkan ya karena apapun yang kita lakukan kesuksesan yang kita apa yang kita terima itu pasti berkat dari doa restu orang tua jadi sebelum kalian milih jurusan mungkin perlu juga mah pah gitu kan aku mohon doa restunya ya pengen ujian atau pengen mendaftar di jalur ini prodi ini dan sebagainya seperti itu ya Kak ya dulu punya pengalaman ya Kak ya punya pengalaman punya pengalaman memohon doa restu dulu sama orang tua sebelum menetapkan jurusan ini gitu ya Kak ya oke kemudian Kak apa sih harapannya karena Nabila kedepannya nih pengen jadi apa atau apa yang mau dilakukan setelah lulus nanti dari agribisnis ini karena aku juga masih kuliah yang pastikan pengennya dapet nilai yang bagus terus lulus dengan kumlot juga amin amin terus juga apa pengennya nanti yang dilakuin kalau abis lulus ternyata pengen buka bisnis gitu sih bu oke ya buka bisnis kan apa budidaya sendiri nanti dijualin sendiri gitu pengennya kayak gitu jadi pengen menjadi wira usaha gitu pengen jadi wira usaha mengembangkan bisnis yang mungkin sesuai dengan passionnya kan Nabila gitu ya mudah-mudahan terwujud ya di doain sama temen-temen yang nonton oke ada lagi mungkin Kak yang mau disampaikan mungkin buat adik-adiknya atau terkait dengan agribisnis yang mungkin orang nggak tahu atau apa keunikannya Tentang agribisnis sendiri mungkin jangan mikir tentang agribisnis tuh full tentang kita mau jadi petani atau apa itu enggak karena kita disini belajar semuanya dari marketing dari awal dari hulu sampai hilirnya belajar dari nanem terus juga perawatannya panen pasca panen terus penjualannya produksi itu kita belajar semua jadi nggak full tentang di lahan itu enggak gitu jadi kita bisa juga kerja yang enggak harus di lahan kantoran gitu juga bisa terus pesannya buat adik-adik semua tetap semangat belajar kejar terus cita-citanya apa terus restu orang tua juga yang utama terus juga pokoknya ya percaya diri pokoknya kalau udah memang udah niatnya udah niatnya itu dikejar cita-citanya mau sesusah apapun jalannya mau sesusah apapun rintangannya itu hadapin aja gitu pasti bisa ngelewatinnya asal yang jangan lupa juga sama berdoanya pokoknya doanya usahanya niatnya itu yang paling utama dan jangan jangan berhenti jangan capek buat berjuang lagi ketika kamu gagal ya ketika baru gagal satu kali udah nyerah udah ngeluh udah udah ngedown untuk nggak mau bangkit lagi karena masih banyak pengalaman kayak kanabila 8 kali 6 kali ditolak ke 7 dan 8 ya baru diterima atau mungkin pengalaman dari kakak-kakak alumni sebelumnya yang 11 kali baru diterima ada yang 10 kali baru diterima gitu kan jadi jangan berhenti berjuang ketika baru gagal 123 kali karena orang sukses itu nggak ada yang nggak pernah gagal betul betul nggak betul jadiin kegagalan itu sebuah motivasi kita gitu jangan langsung ngedown langsung langsung kayak udah nyerah gitu aja karena kan itu mimpi kita jadi harus kita perjuangin oke jadi harus diperjuangkan bagaimanapun caranya seperti itu ya Kak ya oke ada lagi Kak udah cukup ya oke oke kalau gitu mungkin buat adik-adiknya atau temen-temen yang mungkin pengen tanya-tanya tentang agribisnis di UNS gitu kan khususnya apalagi mungkin yang pengen kalian tanya seputar hal itu kalian bisa DM atau follow di Instagramnya kak Nabila di kak apa kak at Nabila Irfasha26 oke nanti butuh disini follow Instagramnya atau DM untuk tanya-tanya lebih lanjut nih adik-adiknya sekarang udah angkatan ke 17 18 19 gitu jadi nanti bisa follow Instagramnya kak Nabila DM aja oke kalau gitu mungkin untuk sharing is caring kali ini bersama dengan kak Nabila jurusan agribisnis kita sudahi dulu jangan lupa like comment dan subscribe share oke see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you file-nya oh ke lewat 37 ngapain satu jalur Oh iya iya jengsela oke bentra deket-bentra sini yang Dill tengah kurang nah nah gitu biar kurus ya iya betul bila yang pengen ngambil jurusan agribisnis intinya